Hai assalamualaikum Hai teman-teman kali ini aku akan share kalian cara aku memasak daun singkong dan juga ikan teri agar warnanya tetap hijau empuk dan rasanya pun juga enak banget untuk bahan-banyak silahkan cek di deskripsi ya yuk Mari kita masak langkah pertama didikan air kemudian masukkan daun singkong yang udah di petik ya Nah ingat airnya harus mendidih ya teman-teman lanjut aku kasih setengah sendok teh garam dan juga sedikit minyak goreng agar nanti warnanya tetap hijau ya teman-teman nah ini enggak perlu ditutup gunakan api yang agak besar ya nah ini setelah kurang lebih 15 menit warnanya tetap hijau ya teman-teman nah ini aku mau tes apakah udah empuk atau belum nah seperti ini cara ngetesnya hati-hati panas ya teman-teman setelah empuk kemudian angkat kemudian cuci ya teman-teman nah ini penampakannya nanya tetap hijau ya teman-teman lanjut ini aku potong-potong biar nanti saat memakannya mudah ya potong-potong besar kecilnya sesuai selera aja lanjut ini aku iris bawang merah dan juga bawang putih jika kalian suka dihaluskan bisa dihaluskan ya teman-teman nah lanjut aku potong cabai rawit disini aku gunakan 5 kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan ya lanjut ini aku goreng teri yang udah aku cuci dengan air hangat ya teman-teman untuk mengurangi asinnya nah ini basah jika saat penggorengan meletup-letup bisa ditambahkan sedikit tepung teriku ya teman-teman agar tidak meletup-letup nah ini udah matang kemudian aku angkat lanjut aku akan tumis bumbunya bawang merah bawang putih dan juga cabai tunggu sampai harum ya teman-teman sampai tidak langu lagi baunya nah ini setelah bumbunya agak kuning kemudian tambahkan air setengah gelas lanjut aku masukkan penyedap garam dan juga terasi ya teman-teman disini aku menggunakan terasi ABC satu bungkus ya nah ini aku adu-adu aku tunggu sampai terasinya ini larut ya teman-teman ya kemudian aku baru tambahkan daun singkongnya terasi ini membuat aroma dan juga rasanya enak banget ya teman-teman jadi disini ada rasanya di terasinya membuat tumisan ini makin sedap karena menurut aku ini kurang aku tambahkan air lagi setengah gelas dan total aku memakai airnya satu gelas ya teman-teman ya nah disini teman-teman bisa dijijipi misal kurang apa bisa ditambahkan adu-adu disini aku akan tunggu sampai agak menyusut sedikit aja kemudian baru aku tambahkan ikan teri yang tadi udah aku goreng adu-adu sebentar aja setelah menurut aku pas kemudian aku matikan apinya pindahkan ke dalam piring dan siap disajikan sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati